Intro Teman-temanku, gimana ya? Harusnya mereka di sekitar sini. Hai Yuki, kamu lagi cari apa? Hai Ana, aku sedang mencari teman-teman yang lain. Tapi mereka tidak ada di sekitar sini. Ini bagaimana kalau kita bermain bersama? Ayo, tapi kita juga ajak adik-adik di rumah ya. Oh iya. Hai adik-adik, kembali lagi bersama kita di Eagle Kids Online Service. Sebelum bermain dan beribadah, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, Tuhan Yesus kami mau beribadah. Engkau yang sertai dimanapun kami berada. Engkau yang jagai kami, Engkau yang berikan kami sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ana, bagaimana kalau kita mengajak adik-adik yang di rumah untuk membantu kita mencari teman-teman? Ayo, adik-adik di rumah, coba tebak ya. Kira-kira siapa teman kita yang ini? Kalau yang ini, padanya besar. Terus bisa mengeluarkan air dari punggungnya. Aku tahu, itu pasti kan Paus. Betul sekali. Kalau teman kita yang satu ini, dia selalu membawa rumahnya kemanapun dia pergi. Ada yang tahu nggak ya? Kalau itu, pasti si Penyu. Benar. Kalau teman kita yang ini, aku agak takut. Karena giginya tajam-tajam. Ada lagunya juga loh. Nah, 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 nah Babyshock dudududududu Babyshock dudududududu Babyshock Pasti shock Bener Kalau teman kita yang satu ini Tangannya banyak Panjang Menjulur kesana kemari Ada yang tau? Ah, paman oktopus Yeay Kalau teman kita yang ini pasti semuanya tahu karena dia jalannya ke samping dan mempunyai capit. Itu pasti Mr. Krap! Krap, 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 krap. Kalian mau manggilku? Hai Mr. Krap! Hai Yuki, hai Ana. Ibadah Eagle Kids Online Service sudah dimulai loh. Ayo cepat ikut memuji Tuhan bersama teman-teman kalian. Ayo semuanya, kita memuji Tuhan bersama-sama yang siap memuji Tuhan katakan Krap, krap, krap. Satu, dua, tiga. Krap, krap, krap. Here we go. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Lord, you are good and your mercy endure it forever. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Lord, you are good. We worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Lord, you are good. Come on, see ya. Come on, let's sing together. Lord, you are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. One more time. You are good. You are good. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Lord, you are good and your mercy endure it forever. We hope from every nation and time. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. And we worship you for who you are. 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 Come on. Come on. You are good. Yeah. Ready to have a embrace in Jesus today. That's based on noise. Semuanya boleh bertepuk tangan seperti ini. Dan ikuti kakak-kakak ya. In one. Go. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tepus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasihmu mengubahkan. Jika ku lakuin semua dosaku. Jika ku lakuin semua dosaku. Maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mempunyi dan sucikan dari segala yang jahat. Kau beri keselamatan, kaku lakuin semua dosaku. Terima kasih. Terima kasih. Yang dapat dukakan hatimu Kau mau ku hidup di luar Tukur kata firmanmu Yang telah bepaskanku Yesus kebenaranmu Aduh, aduh pilihanmu Semuanya boleh bergerak seperti ini Siap-siap pilihan Go! Semuanya bilang Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi Tak ingin kompromi Tak ingin lakukan hal yang dapat Dukakan hatimu Kau mau ku hidup di luar Tukur kata firmanmu Yang telah bepaskanku Yesus kebenaranmu Aduh, aduh pilihan Kau mau ku hidup di luar Tukur kata firmanmu Yang telah bepaskanku Yesus kebenaranmu Aduh, aduh pilihanmu Ganti ngelangannya oke One, two, let's go Shout hallelujah Yuki Ayo kita main sama-sama Hai Ana Ya parah mainan loh Ada kerang Terus di dalamnya ada mutiara Wah, bagus sekali Boleh aku pinjam Ana? Boleh dong Terima kasih Bapakku yang membelikannya Aku cari teman-teman yang lain dulu ya Buat main sama-sama Oke aku tunggu sini ya Oke Wah, lihat kerangnya Ana bagus sekali Dalemnya ada mutiaranya Wah, bagus sekali ini Eh, aduh jatuh semua Gatuh kalau Ana tahu Dia pasti marah Ini kan mainan kesukaannya Bagaimana ya Ana pasti gak mau bermain lagi bersamaku Hmm, apa aku bilang aja Kalau Leoni yang merusakannya Tapi jangan-jangan Leoni kan gak ada di sini Apa aku sembunyikan saja ya Terus aku bilang Gak tahu di mana Aku sembunyikan di mana ya Krep, 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 krep Hei Kamu sudah menyumbyikan apa Yuki? Hai Mr. Krep Eh, aku merusakkan mainan Ana Lalu aku mau sembunyikan Biar Ana gak marah Lebih baik Yuki mengakui kesalahan Dan mengatakan yang sebenarnya kepada Ana Daripada mencari-cari alasan Atau menyumbyikannya Tapi aku takut Kalau Ana marah denganku Mr. Krep Lebih baik Yuki mengakui kesalahan Dan mengatakan yang sebenarnya Dan berkata I'm sorry Pasti Ana tidak akan marah Gitu ya Tapi aku takut Hmm, sini Biar Mr. Krep bantu nemani Yuki Buat mengakui kesalahannya ke Ana ya Oke Yuki Eh, ada Mr. Krep Teman-teman yang lain Sedang sibuk semua Jadi gak ada yang bisa main sama kita Leoni juga lagi keluar kota Hmm, Ana Sebenarnya aku mau minta maaf Karena aku telah merusakkan mainanmu I'm sorry Aku gak sengaja Hah Hah Putiaranya Lepas semua Hmm Tapi gak apa-apa deh Nanti aku minta papa membetulkannya Hah, kamu gak marah? Enggak dong Kan kita berteman Kita main yang lain aja ya Oke Yay Adik-adik Jika kalian melakukan kesalahan Jangan mencari-cari alasan Atau menyumyikannya ya Atau menyalahkan orang lain Lebih baik kita mengakui kesalahan Dan mengatakan yang sebenarnya Dan berkata I'm sorry Sekali lagi kita katakan sama-sama I'm sorry Sekali lagi ya lebih keras I'm sorry Oh Thank you, Jesus We love you, we love you I am here because of your grace 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 Because of your love, Lord Jesus I am so thankful for your grace Abounds to me Thank you, Jesus Thank you, Jesus 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 Thank you, Jesus It's only by your grace That I could live today Forever I will praise your name Let's sing, I am here I am here Because of your grace I am here I am here Because of your love Lord Jesus I am so thankful for your grace I am so thankful for your grace I am here Because of your grace I am here Because of your love Lord Jesus Lord Jesus Lord Jesus I am so thankful for your grace 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 Thank you, Jesus Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your praise that I could live today. Forever, I would praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your praise. Thank you for your love. Thank you for your praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace That I could live today Forever I will praise your name Come on lift up your hands And sing thank you Jesus Thank you Jesus Jesus Thank you Jesus It's only by your grace That I could live today Forever I will praise your name Come on lift up your hands Thank you Jesus 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 Thank you Jesus It's only by your grace That I could live today Forever I will praise your name Put your hands on your heart Thank you Jesus Thank you for your grace Thank you for your love Thank you for your presence Lord God We want to hear you Speak to us We love you Jesus In Jesus name we pray Amen Shalom adik-adik Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan Yang siap katakan bersama kakak Yes Sekali lagi ya Yes Good Nah Waktu kecil Kakak Pernah Memecahkan gelas kesayangan Waktu itu Habis selesai minum Harusnya nih Kakak segera taruh ke tempatnya Tapi Kakak Bikin buat mainan Dan akhirnya Gelas itu jatuh dan Pecah Padahal Itu adalah gelas kesayangannya Mamanya kakak Wah Waktu tahu gelas itu pecah Kakak takut Aduh Mau ngomong gak ya Nanti kalau ngomong dimarahi Gimana ya Dan waktu itu Kakak berusaha menyembunyikannya Jadi gelas yang pecah tadi Kakak kumpulin terus kakak sembunyiin Di suatu tempat yang Tidak kelihatan oleh Mamanya kakak Sampai suatu hari Ya karena kesalahan Pasti dong ketahuan Akhirnya mamanya kakak Tahu Hmm Gelasnya pecah Dan akhirnya kakak Kakak dimarahi Kakak gak jujur Kakak simpan kesalahannya kakak Adik-adik Adik-adik Apakah kalian juga pernah berbuat salah Pasti ya Setiap kita pasti pernah berbuat salah Pasti pernah melakukan kesalahan Nah yang terpenting adalah Apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan kesalahan Ada sebuah cerita Alkitab yang sering sekali kita dengar Ceritanya Adam dan Hawa Bahwa manusia yang Tuhan taruh di sebuah taman yang sangat indah Nama tamannya adalah Yes Taman Eden Di taman Eden ini manusia bisa menikmati hasil yang ada dari pohon-pohon Mereka bisa makan buahnya Pokoknya enak Sampai Tuhan mengatakan Semua hasil dari pohon yang ada di taman ini Boleh dimakan Adam sama Hawa Tapi kecuali ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya Yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat Selain pohon-pohon yang Tuhan ciptakan Ada binatang juga yang diciptakan oleh Tuhan Dan ular adalah salah satu binatang yang Tuhan ciptakan Dan ular ini sangat cerdik Suatu saat ular mendatangi Adam dan Hawa Ular ini berkata kepada Hawa Hawa Bukankah Tuhan mengatakan Tuhan berfirman Semua buah yang ada di taman ini Tidak boleh dimakan Hmm benar apa enggak? Salah Ular berkata yang Sebaliknya Ular berkata yang tidak jujur Lalu Hawa bilang enggak Tuhan boleh menyuruh kita makan semua buah yang ada di dalam taman ini Kecuali buah yang ada di pohon yang di tengah itu Lalu ular itu menyuruh Hawa Gak apa-apa Dimakan aja Nanti kalau kamu makan buah itu Kamu nanti bisa seperti Tuhan Kamu bisa tahu tentang yang baik dan yang jahat Wah Waktu mendengar itu Hawa tertarik Hmm Kok menarik ya Rasanya Aku mau coba Dan sungguhan adik-adik Firman Tuhan mengatakan apa? Ya Hawa mengambil buah itu dan memakannya Bukan itu saja Hawa langsung mendatangi Adam dan bilang Adam Nih coba Nih buah Buah yang dilarang sama Tuhan Awal-awal Hawa Eh Adam bilang Duh itu kan enggak boleh sama Tuhan Tapi Hawa bilang enggak apa-apa Makan aja Dan akhirnya Dari cerita itu Adam dan Hawa Waktu Tuhan datang ke dalam taman Eden Mereka malu Mereka tahu kalau mereka berbuat salah Mereka bersembunyi Tuhan memanggil Adam Hawa Mereka bersembunyi Nah waktu ketemu sama Tuhan Hawa mulai menyalahkan Ini gara-gara ular Ular yang menyuruh aku makan Adam juga begitu Ini gara-gara Hawa Jadi manusia Dua manusia itu saling menyalahkan Dan akhirnya ya Waktu mereka saling menyalahkan Tuhan mengusir mereka berdua Keluar dari Taman Eden Adik-adik Sering sekali kita Waktu kita melakukan kesalahan Apa ya yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan setelah kita melakukan kesalahan adalah Segera mengakuinya Dan tidak menyalahkan orang lain Kadang mama dan papa menegur kita Menegur adik-adik Waktu kalian berbuat salah Lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan Ini gara-gara adik Ini gara-gara temanku Gara-gara itu Ini itu Enggak ya Mulai hari ini Waktu kita melakukan kesalahan Segera mengakuinya dan katakan I'm sorry Sekali lagi katakan apa? I'm sorry Nah Waktu mungkin Sama mama papa ini ya Kalian gak sengaja Kalian menumpahkan air minum Segera Bilang ke mama papa Mama papa I'm sorry Atau mungkin waktu di sekolah Atau di playground Kalian bermain bola Melempar bola Dan tidak sengaja Bola itu Terkena teman kalian Segera datang dan katakan I'm sorry Waktu kita segera mengakuinya Kita gak menyalakan orang lain Pasti Mama papa senang Teman kita juga senang Apalagi Tuhan Yesus juga senang Lebih baik Mengatakan I'm sorry Daripada Kita menyalakan orang lain Karena waktu kita menyalakan orang lain Orang yang kita akan salahkan Pasti marah Dan juga nih Waktu kita menyalakan orang lain Hati kita jadi Tidak damai Tidak happy Dan tidak bersuka cita Oh ya Setiap kita Adik-adik all star di rumah Mudah mengatakan I'm sorry Dan ingat Tidak mengulanginya lagi Yuk Sama-sama kita nyanyikan lagu Waktu kita berbuat salah nih ya Tuhan Yesus Tetap loh sayang sama kita Waktu kita dengan jujur Tuhan Aku tadi sudah berbuat salah Aku tadi dorong temanku Tuhan Waktu kita mengaku dengan jujur Tidak cari alas-alasan Tuhan loh Mau mengampuni kita Tuhan loh tetap sayang sama kita Nah sekarang semuanya Angkat tangan kalian seperti ini Kita nyanyikan sama-sama ya Yes Jesus love me Yes Jesus love me Tuhan sayang sama kalian semuanya Yes Jesus love me 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 Kaka ulangi ya Amsal 28 ayat 13 Firman Tuhan mengatakan seperti ini Siapa menyembunyikan pelanggarannya Tidak akan beruntung Tetapi siapa mengakuinya Dan meninggalkannya akan disayangi Sekali lagi ya kakak ucapkan ya Siapa menyembunyikan pelanggarannya Tidak akan beruntung Tetapi siapa mengakuinya Dan meninggalkannya akan disayangi Waktu kalian berkata I'm sorry ma I'm sorry friends Percayalah Kalian akan jadi anak-anak yang disayang Kalian akan semakin disayang Bahkan Tuhan juga sayang sama kalian Sekarang Boleh lipat tangannya Tutup mata Kakak akan berdoa buat setiap Adik-adik yang ada di rumah Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih karena kasih Tuhan Tuhan mau mengasihi kami Bahkan waktu kami berbuat salah pun Tuhan tetap mengasihi kami Tuhan kami melakukan firman Tuhan hari ini Yang kami dengar Tuhan Waktu kami berlakukan kesalahan Waktu kami berbuat salah Tuhan Kami akan segera mengakuinya Tidak mencari alasan Tidak menyalahkan orang lain Tuhan Tapi kami akan datang ke orang tersebut Dan segera mengatakan I'm sorry Sama seperti Tuhan Yesus Waktu kami semuanya berkata I'm sorry Tuhan mengampuni kami Terima kasih Tuhan Jadikan setiap adik-adik all star yang di rumah Yang mendengarkan firman Tuhan Hari ini Mereka disayang Tuhan Disayang oleh mama papa Disayang sama Tuhan Karena mereka memiliki hati yang lembut Hati yang mau mengakui setiap kesalahan mereka Terima kasih Tuhan Buat firmanmu pada hari ini Sekarang adik-adik Angkat kedua tangan kalian seperti ini Kakak akan berdoa berkat buat setiap kalian Dan Tuhan Yesus berkati Kau melepaskan berkat Tuhan Atas setiap adik-adik Yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Biar firman Tuhan itu Tertanam kuat Tuhan di hati kami Sampai kami nanti besar Sampai kami nanti dewasa Tuhan Kami akan ingat Waktu kami melakukan kesalahan Kami akan segera mengakuinya Tuhan Terima kasih Tuhan Berkati setiap adik-adik All Star Biar berkat sukacita dan damai sejahtera Tuhan Terus mengalir dalam kehidupan mereka Menjadikan setiap anak-anak All Star Anak-anak yang penuh dengan sukacita Penuh dengan kedamaian Tuhan Tuhan lindungi Tuhan memberkati dengan kesehatan juga Berkati papa mama Tuhan Yang sudah menjaga setiap adik-adik di rumah Juga berkat kasih Tuhan melimpa Dalam kehidupan keluarga orang tua kami Terima kasih Tuhan Terimalah berkat Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Hai adik-adik Sudah siap membuat aktivitas? Iya Ayo kita mau sama-sama Siapin alat-alatnya ya Hari ini Kita akan membuat Wow Apa ini? Iya Kita akan membuat gambar mulut Dan bisa dipakai di tangan ini nanti Buat mainan Oke kita makan siapkan dulu alat-alatnya ya Yang pertama Yang pertama kita memerlukan kertas Kertasnya yang kecil aja Ukuran A5 atau kertas yang besar itu dibagi jadi dua Atau kalau mau pakai kertas lipat Juga boleh pakai kertas lipat Lalu Karena kenapa kalau terlalu besar Nanti nggak bisa gerak terlalu besar Jadi jatuh-jatuh Ya jadi pakai kertasnya kecil aja Lalu Berikutnya kita juga perlu lem Nanti untuk menempel di belakangnya Kita juga memerlukan Seperti biasa Pensil Atau ball pine Atau spidol Kak Monik pakai spidol ya Supaya lebih jelas gambarnya Lalu Kita juga perlu ini Adik-adik Apa ini? Kertas kecil Ini kertas nanti untuk tempat jari kita bergerak Ya bisa pakai kertas apapun Ya dipotong gitu aja Sudah disiapin Lalu kita juga perlu Pensil warna Atau crayon Atau spidol Oke Sudah disiapin semuanya Sudah diambil barang-barangnya? Iya Kita mau sama-sama membuat ya Siapkan kertasnya tadi yang kecil Lalu kita lipat jadi empat Seperti ini lipatnya ya Lipatnya yang seperti ini Tidur Ya satu Jadi satu Dua Lalu kita lipat Lipatnya dua kali Ya nanti kalau lipat dua kali ini jadi empat Oke Sudah bisa ya Gampang kan? Kalau sudah Ini dibuka Dibuka semuanya Seperti ini Wah Ini sudah jadi Ya Tapi kita perlu Berikan Gambar Seperti yang sudah Kak Monik buat Kita perlu menggambar Bibir Atau mulut Ya Kita akan sama-sama membuat mulutnya Disini Kita sama-sama belajar gambar mulut Oke Ya yang pertama ambil Kak Monik mau pakai ini aja ya Yang kecil Nah caranya Seperti ini Lihat Kak Monik ya Tarik garis dulu Buat lemkungan Di atas Di atas Ya Bisa ya Lalu turun ke bawah Oke Lalu bagian bawahnya Bibir bawahnya Sudah Lalu bagian bibir atas Bagian bibir atas Kita beri Lagi Gambarnya Lengkungan Setengah Seperti ini Kalau tidak bisa Tenang saja Minta Tolong Lalu bagian bawahnya Kita juga beri Lengkungan Ya Oke Sudah terlihat Seperti bibir kan Ya Kalau Kak Monik mau beri gigi Di atas Dua gigi Ya Supaya kelihatan Kalau ini mulut Kak Monik mau beri gigi disini Kalau sudah Kita akan beri Warna Bibir Bibir warnanya apa ya Mana Bapak ada ya Bibir warnanya Hitam Hmm Serem Kak Iya Oke Kita beri Warna Merah Atau pink Kalau yang cewek Aku mau pakai pink Kayak pakai lipsticknya Mama Ya tidak apa-apa Pakai pink juga boleh ya Kak Monik akan beri Warna Merah Wah Supaya ini jelas Ini Warna merah Pelan-pelan Kita warna Warna merah ya Ini Pelan-pelan Kak Aku mau kasih warna coklat Soalnya Habis makan coklat Ya Terserah Boleh Atau habis makan Lollipop Kak Warnanya jadi Warna-warni Bibirnya mau warna-warni Boleh Juga ya Lalu yang bawah Kita juga Beri Warna Ini Kak Monik Kak Monik Tidak akan kasih Warna giginya ya Kalau biar giginya Tetap Warna Putih Tapi kalau adik-adik Mau warna lain Juga Terserah It's okay Itu kan kreasinya Adik-adik semua Nih Sudah Warna merah Oke Kalau sudah Jadi Seperti ini Nah Wah Kotorannya Dipersihin dulu Kotorannya Kalau yang pakai crayon Kalau yang pakai crayon Biasanya agak kotor ya Lalu kita mau buka Ya Kita akan buka Lalu kita tuliskan Big message kita hari ini Apa tadi ya yuk Dengerin gak tadi ceritanya tentang apa Iya So Sorry I'm sorry Ya gak Ya yuk Kita mau tuliskan juga ya Di aktivitas kita Ambil Spidolnya Spidolnya Kak Monik mau Pakai spidol besar ya Supaya kelihatan tulisannya Nih Disini Tuliskan yang besar Supaya kita selalu ingat Kalau kita berbuat kesalahan Gak apa-apa Bilang aja I'm sorry I'm sorry Kita tuliskan ya Sorry S O R R R R Yang terakhir apa Y Atau dalam bahasa Inggris S O Double R Y Sudah jadi seperti ini Lipat lagi Kak ini susah Kak pegangnya Ya Oleh sebab itu Tadi kan Kak Monik sudah bilang ya Kita perlu Kertas kecil Ini untuk Untuk Handlenya kita Untuk Apa Alat bantu Gerak tangan kita Jari kita Ya Jadi caranya Adik-adik bisa Beri Lem Di sisi Pocok-pocoknya Seperti ini Lalu kita Tempelkan Ya Kalau kesusahan Bisa minta tolong Papa Mama Oke Sudah jadi seperti ini Wah Tangan kita bisa dimasukin Jari Maksudnya ya Jarinya bisa dimasukkan Lalu kita bisa buka Tutup Ini Mulutnya Apa Sorry Tulisannya apa di dalamnya Sorry Ingat ya Adik-adik Kalau kita berbuat kesalahan Yang sengaja Atau gak disengaja Gak usah takut Ketakutan Ngomong sama orang lain Cukup Bilang I'm sorry Sekali lagi ya Ingat Biasakan untuk Say I'm sorry Bye Bye Krep-krep-krep Krep-krep-krep Hai Yuki Hai Ana Wah Kalian asik sekali bermain Iya Mr. Krep Aku senang sekali Karena kita masih bisa berteman Terima kasih ya Karena kamu telah mengingatkan aku Untuk berkata yang sebenarnya Dan tidak menyalahkan orang lain Terima kasih juga ya Ana Karena kamu mau memaafkan aku Dan masih mau bermain denganku Iya aku senang Yuki Karena kamu sudah jujur Dan berkata I'm sorry Adik-adik Jika kalian melakukan kesalahan Jangan mencari-cari alasan Atau menyumyikannya ya Apalagi menyalahkan orang lain Lebih baik Kalian mengatakan yang sebenarnya Dan berkata I'm sorry Sekali lagi ya I'm sorry Jangan mencari-cari